selamat menikmati li'an itu apa? kita lihat dalam satu pasal dalam KHI yaitu pada saat menyebutkan tentang bagian ke-6 ada satu pasal yaitu pasal 162 menyebutkan bila mana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selama-lamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah ini ternyata bukan definisi li'an mari kita lihat li'an itu apa sebetulnya secara bahasa li'an itu dia sama dengan laknat laknat kadang diterjemahkan dengan kutukan sementara dalam kitab fikih sunah oleh Syed Sabik diberikan pengertian atau definisi-definisi yang tampaknya beliau menganalisis dari kebahasaan dulu al-li'anu makhudun minal lakni jadi li'an itu diambil dari kata-kata la'ana yak lanu laknan laknatan gitu ya li'an al-mula'ina yakulu filkhomisah karena orang yang melakukan li'an itu menyatakan dalam pernyataan yang kelimanya anna la'natallahi alaihi ingka naminal kadhibin sesungguhnya kutukan Allah atas suami jika dia termasuk orang yang bohong ya waqilah huwal ibad li'an itu atau waqilah huwal i'ad li'an itu juga dikatakan i'ad wa sumial mutala'inani bidhalika lima yakibul li'an minal idhmi wal wal'ima ya jadi karena akibat yang muncul setelah terjadi li'an itu ada ada dosa dan juga ada ibad ada proses penjauhan diri dari Allah li'an na'ahadakuma atau li'an na'wa li'an na'ahadahuma kadhibun fayakunu malangunan karena salah satu dari suami atau istri itu apa terlaknat atau terkutuk akibat dia itu bohong para pemirsa ya rahmatullahi wabarakatuh mari kita lihat apa sebetulnya li'an ini ada satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari ya dari Abdullah bin Abbas apa riwayat ini anna hilal ibna umayyah qadhafa imur'atahu inda rasulillah s.a.w. bishuraikin ibni samha ih ibni sahma ada seorang sahabat bernama Hilal bin Umayyah ini kalau tidak keliru Hilal bin Umayyah itu salah satu dari wa'ala thalathati dalam surat at-taubah dan terkait orang yang ditunda tobatnya itu yang oleh Rasulullah diadip beri hukuman selama hampir dua bulan tidak ditegur sapa termasuk cerita yang panjang lebar oleh Ka'ab bin Malik ini antara lain Hilal bin Umayyah ini nanti kita cek terkait dengan Hilal bin Umayyah yang jelas dia itu pernah menuduh istrinya selingkuh dengan syurek bin sahma ya apa dialog antara Hilal bin Umayyah terhadap Rasulullah dengan Rasulullah waktu itu karena siapa Hilal bin Umayyah itu menyebutkan bagaimana ya Rasulullah sikap seorang suami yang menemukan istrinya sedang bermain tidak senonoh berzina di dalam kamar suami ya lalu Nabi Al-Sulat waktu itu memang belum ada ayat li'an lalu beliau mengatakan kamu kamu mau memberikan bukti berupa empat orang saksi yang melihat perzinaan oleh istrimu dilakukan atau kamu justru akan dihukum itu kecewa itu yang namanya Umayyah bin Hilal bin Umayyah itu ya karena berharap mendapatkan solusi ternyata malah Nabi mengatakan kamu mau memberikan bukti berupa empat orang saksi atau dicampuk delapan puluh kali akibat kamu nuduh istrimu bermain sama orang lain ini kemudian dalam katakan ini protes Hilal bin Umayyah wahai Rasulullah kalau salah seorang diantara kita melihat istrinya dengan seseorang seorang laki-laki apakah yang dia itu bermain serong dia perlu bukti akhirnya Rasulullah pun menyatakan dengan kalimat lain dengan kalimat seperti di atas kamu mau memberikan bukti atau di dera pada punggungmu Demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran kata Hilal bin Umayyah tadi Sungguh Allah pasti akan menurunkan ayat yang intinya membibaskan saya dari hukuman ini karena dia yakin Hilal bin Umayyah itu yakin bahwa ini tidak benar artinya jawaban Nabi itu ternyata kemudian turun ayat ini yang dimaksudkan oleh beliau makanya di dalam riwayat ini kemudian kemudian waktu itu nama Malaikat Jibril turun dan membacakan firman Allah yang ada di dalam surat An-Nur ayat yang ke lima nah inilah yang kemudian ayat yang ke yang ke lima ayat yang keenam bukan yang kelima apa bunyi ayatnya itu A'udzubillah minasyaitanirajim waladzina yarmuna azwajahum walam yakullahu shuhadau illa angfusuhum fasahadatu ahadihim arba'un shahadatin billah innahu lamina sadiqin walhamisatu anna la'anatallahi alaihi inkana minal kadirin wad ayat rau'u anhal adab antash hada arba'a shahadatin billah innahu lamina gharibin walhamisata anna ghadaballahi alaiha inkana minas sadiqin ini ayat berturut-turut mulai dari ayat ke-6 sampai dengan ayat 9 yang ternyata memang kala itu Rasulullah alaihissalat wassalam belum bisa menjawab karena dasar dari perintah Rasulullah yang menyebutkan kamu mau memberikan bukti berupa 4 orang saksi atau justru akan dicambuk dalam punggumu 80 kali itu didasarkan atas ayat sebelumnya dimana waktu itu ayat yang ke-6 sampai dengan 9 belum turun tetapi ayat yang 1 sampai dengan 6 sudah diturunkan Allah apa bunyi ayatnya itulah yang masuk dalam ayat dari leutama tentang jari mahkodaf yaitu yang ada dalam surat an-nur ayat 4 dan orang-orang yang menuduh al-muhsonat wanita yang baik-baik kemudian dia tidak bisa membuktikan dengan 4 orang saksi maka jilidlah mereka 80 kali cambuk dan jangan diterima kesaksian mereka selama-lamanya dan mereka itu termasuk orang-orang fasik lalu baru nanti ayat yang ke-6 itu turun terkait dengan protesnya Hilal bin Umayyah melihat istrinya sedang main kuda-kudaan sama laki-laki lain di kamarnya eh ternyata lapor untuk memperoleh solusi dari nabi nabi awalnya membacakan ayat tentang kodaf lalu saat itu bula ya karena dia yakin tentang kebenaran apa dirinya ya protes dengan yang disampaikan Rasulullah malah dia mengatakan walladhi ba'ataka bilhaq ya demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran inilah sadiqun saya sungguh tidak bohong walayan zilannallahu ma yubiru an adhohri minal jildi Allah pasti akan menurunkan keputusan yang akan membebaskan saya dari hukuman ini itulah ayat tentang li'an yang ada dalam surat an-nur ayat 6 sampai dengan ayat 9 yang tata caranya bahwa dalam pasal berapa 162 tadi bahwa bila bila mana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya sedangkan suaminya terbibas dari kewajiban memberikan nafkah dan tidak boleh rujuk karena perceraian yang selama-lamanya itu satu-satunya karena li'an sedangkan yang lain boleh rujuk dengan persyaratan ketat apalagi yang telah talak tiga terima kasih mudah-mudahan ada manfaat dan kita lebih bersemangat lagi untuk mengkaji memahami hukum-hukum Allah kalaupun belum bisa dijalankan yang hukum pidananya tetapi hukum al-madhaninya atau hukum yang terkait dengan perdata sudah berjalan di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini terima kasih Wallahu muwafiq wa mi toriq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton